Intro Malai Besar Uji Standar Karantina Pertanian BBOE SKP berkolaborasi dengan Universitas Negeri Jakarta menggelar aksi donor darah. Aksi ini digelar di Aula Bung Hatta, Universitas Negeri Jakarta pada selasa 10 Oktober 2023. Kegiatan aksi donor darah ini digelar dalam rangka memperingati hari karantina yang ke-146 tahun. Kami dari Badan Karantina Indonesia dalam hal ini, Balai Besar Uji Standar Karantina, menyenggarakan kegiatan aksi donor darah dalam rangka memperingati hari karantina ke-146 tahun. Kebetulan melalui Prof. Toto, Wakil Rektor 4 bidang perencanaan dan kerjasama, memberansi kami untuk bisa bersama-sama melayakan aksi pemanusiaan ini di tempat kampus tercinta Universitas Negeri Jakarta. Harapan kami dengan disenggarakan kegiatan ini, ini akan bisa menjaring aksi yang lebih luas, tidak hanya pegawai BPUSKP, namun juga simpitas akademika di Universitas Negeri Jakarta, baik dosen pengajar, kemudian mahasiswa, serta mungkin karyawan, dan masyarakat di sekitar Universitas Negeri Jakarta. Dan kegiatan dari ini bisa kita lampaui targetnya, yaitu 150 kantong darah. Saat ditemui awak media di salah-salah acara tersebut, Kepala Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian, Dr. Hewan Sriyanto MSI PHD, mengatakan, kegiatan aksi donor darah ini digelar dalam rangka memperingati hari karantina yang ke-146, dan aksi kemanusiaan ini bekerja sama dengan Universitas Negeri Jakarta. Dan pihaknya berharap dengan kegiatan ini akan menjaring lebih luas lagi pendonor, tidak hanya pegawai BPUSKP saja, tapi bisa menjangkau masyarakat luas di sekitaran BPUSKP, jelas Sriyanto. Terkaitan di Wji hari ini menyampaikan diri atas sesama BPUSKP, Kementerian Pertanian dengan Wji dalam rangka kegiatan kemanusiaan, donor darah sekaligus untuk memperingati 100 ke-146 hari karantina di Indonesia. Semoga kegiatan kemanusiaan ini memberikan makmai, signifikan untuk kegiatan kemanusiaan, dan kegiatan ini akan terus dilaksanakan, terutama bersama dengan BPUSKP, dengan Wji. Harapan Wji kegiatan ini akan memberikan makna bagi seluruh masyarakat Indonesia, dan Wji tentu dengan bangga menyampaikan terima kasih kepada KSR, PMI, Wji, yaitu kelompok relawan masyarakat Wji yang melakukan berbagai macam kegiatan sosial, utamanya di bidang donor darah dengan bersama PMI di seluruh daerah. Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Wakil Rektor Universitas Negeri Jakarta bidang perencanaan dan kerjasama, Profesor Dr. Toto Bintoro, Magister Pendidikan mengatakan, hari ini UNJ menyambut gembira atas kerjasama dengan Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian dalam rangka kegiatan kemanusiaan. Semoga kegiatan ini memberikan makna, signifikan untuk kegiatan kemanusiaan, dan kegiatan seperti ini akan terus dilakukan. Dalam aksi donor darah ini, selain diikuti pendonor dari pegawai-pegawai BPUSKP, ada juga pendonor dari Badan Keamanan Laut, pegawai pemadam kebakaran, mahasiswa, mahasiswi UNJ, serta masyarakat umum. Dari Jakarta, Noris Jurnal TV melaporkan.